Awal Juli ini, sampailah saya ke kota Tianjin, kota 2 jam berjarak dari Beijing, kota bekas wilayah kolonial Perancis. Di sana ada perusahaan kimia, salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia, TCC namanya. Mereka punya kemampuan mengurut asal produk mulai dari C-carbon, C1-lin, sampai C-50. Bahkan ratusan mata rantai kimia lainnya mereka punya, dengan berbagai finish produk yang berjumlah ribuan turunannya. Bahkan sampai produk kimia terkecil, nano nylon pengganti kevlar tahan peluru, mereka juga punya. Kehadiran saya di sana atas undangan mereka, diawali dengan sampel yang saya kirimkan 2 bulan sebelumnya. Kebetulan, kami ada usaha milik keluarga, yaitu saya dan kakak saya di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Usaha ini sudah 30 tahun lebih, di mana produknya kami kirim biasanya ke Eropa. Namun, namanya usaha, skala rumahan, ya kecil lah kapasitasnya. Ketika jadwal makan malam, di mana saya diatur untuk ketemu dengan tetua ahli kimia. Untuk berdiskusi lebih lanjut, saya seakan makan malam dengan maestro alkemi sesepuh seumuran Merlin. Merlin itu alkemis burunya King Arthur zaman dulu. Bahasa Inggris mereka sempurna. Walau mereka bertiga, usianya sudah di atas 84 tahun. Pendidikan mereka didapat di kampus kenamaan di Amerika dan Eropa. Mereka tamatan MIT dulunya, way back then, sewaktu mereka ambil program doktor. Salah satu di antara mereka mulai membuka pembicaraan dengan pertanyaan, How can you mix the precious metal with common metal, becoming alloy like this? Katanya sambil menunjukkan sampel yang saya kirim. Ah, ini alasan mereka kayaknya ingin ketemu saya dan ingin berdiskusi serius. Mereka melanjutkan, usually what common technique, what we are using, gak bisa katanya. Mixing the same metal dengan precious. Yang ada adalah precious dengan precious. Jadi pertanyaan dia selanjutnya, How can you put Ni atau bagaimana kamu bisa menaruh nikel digabungkan dengan lithium? Atau Ni with Li together. Bisa gak? Saya faham maksud mereka. Memang dunia metalurgi itu unik. Sedikit orang yang memahami sifat metal. Bahkan bisa faham tabiat metal. Hanya sedikit sekali. Berhubung ilmu ini adalah ilmu keluarga, saya bisa menerangkan sedikit-sedikit. Jadi mereka bertiga menangkap hal yang aneh dari sampel yang kami kirim. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin sudutkan informasi mereka agar tepat. Saya tanya balik, what metal do you need? I will answer, what do you need? Not what you want to know. Is it okay with you? Jadi saya akan menjawab apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka ingin tahu. Jawaban mereka singkat. Li, lithium. Itu jawabannya. Saya tanya balik, itu apa mereka perlu lithium? Power bank katanya. Saya tanya balik, ini power bank untuk handphone, mobil? Dan dia jawab, enggak. No, it is for house, for drone and building. Mereka jawab. Asli saya terdiam, otak saya setengah keram. Makan malam Cina Muslim dengan Xi'an style. Kambing muda yang lembut seakan tidak terkunyah jadinya. Saya bilang, mohon penjelasan lebih lanjut. Hanya kalimat itu yang keluar dari mulut saya. Yang dijelaskan dengan terjemahan singkat sebagai berikut. Bayangkan, ada baterai yang bisa di-charge. Selagi listrik di rumah dipakai selama 4 jam. Lalu baterai tersebut akan dipakai selama 24 jam. Seperti power banknya telpon. Jadi misalnya bayaran listrik kita, yang biasanya 1 juta, itu tinggal 20% atau tinggal 200 ribu. Karena kita hanya memakai 1 per 5 daya listrik perharinya, di mana sisanya 4 per 5-nya akan menggunakan power bank tadi. Dan mereka menarget harganya tidak lebih 14 juta rupiah. Itu pun dengan margin keuntungan di atas 40%. Siapa sih yang nggak bisa beli power bank yang bisa menghasilkan riba ribu kilowatt dengan harga 14 juta yang bisa mengirit 80% biaya listrik bulanan. Saya bukan kepikir masalah siapa yang akan beli power bank tersebut. Tetapi, daya listrik PLN yang Indonesia saat ini lagi bangun, jadi akan sia-sia. Karena menurunnya kebutuhan rumah tangga, karena daya listriknya tidak diperlukan lagi, karena semuanya sudah bisa di-save di power bank. Penjualan listrik PLN akan terdistra. Pembangunan, pembangkit listrik baru menjadi tidak urgent lagi, tidak penting lagi. Di ujung saya lagi melamun itu, seorang alkemis yang cukup tua umurnya tadi, satu orang memiringkan badannya ke saya. Dan dia berkata, tahu nggak, nikel lateral itu di dunia yang paling banyak cadangannya itu ada di Indonesia. Saya mau tanya, pemerintah Indonesia tahu kan?